Wow, ternyata dan ternyata guys ya 3 sikap terbaik orang Malaysia ini perlu kita contoh Jangan sampai istilahnya kita itu tidak mencontoh Karena ini yang mencontohkan ataupun mencerminkan bahwasannya orang itu adalah beradab ataupun berettitude guys Wow, ternyata di Malaysia itu sudah dididik dari kecil hal demikian ini ya guys ya Duh, kadang kita ini baru tahu sekarang Ya Allah, kok bisa gitu ya Wow, keren ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia Akhirnya selamat datang di Camujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Pengalaman menarik, pengalaman terbaik ketika berada di Malaysia Ketika berjumpa dengan orang Melayu Jadi disini ada 3 sikap terbaik orang Melayu yang perlu kita tiru Kok bisa? Kok ada 3 sikap ini? Kenapa? Nah, saya penasaran juga apa 3 sikap yang biasa dilakukan oleh orang Malaysia Sampai orang Indonesia ini mengatakan bahwasannya ini adalah 3 sifat terbaik orang Melayu Malaysia Nah, ini daripada channel Aisyah Miwa Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys Support terus di Aisyah ini supaya lebih yang lagi membuat kontennya dan lebih menarik-menarik kontennya Karena dia tinggal di Malaysia, ya menikmati ya apa yang ada di Malaysia Dan dia share pengalaman-pengalamannya Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys Let's go Wah, dimana nih guys? Mbak Aisyah, ada yang tanya nih? Tanya apa? Tanya apa? Ini tadi ya? Kameramen lo masuk ke? Kenapa namanya diganti dengan... Kenapa namanya diganti dengan Aisyah Miwa? Oh, kamu nanya ya? Kamu nanya? Sudah terjadi di mana-mana? Kamu bertanya-tanya? Oh, yang itu sebab kita bukan cuma mau berkarya di Youtube saja Tapi juga di sosial media lain dengan nama yang sama Jadi namanya dipukul rata dengan nama yang sama Begitu ya teman-teman? Sudah terjawab? Kalau sudah terjawab, coba komen di kolom komentar Oh, begitu ya Mbak Ica Iya, begitu Oke Oke Oke, jadi kita mau ngobrol santai aja di video kali ini Boleh tak orang duduk aja Oke Jadi kita mau ngobrol santai aja di video kali ini ya teman-teman Jangan serius-serius amat Jadi kali ini aku cuma mau bahas Apa aja nih kebaikan-kebaikan orang Malaysia Sesuai dengan pengalaman aku sendiri Tapi sebelumnya bunyikan dulu tombol loncengnya Biar kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru aku Nanti aku udah upload video dari sebulan yang lalu Kalian baru nontonnya sekarang Jadi kan ketinggalan Jadi kalian yang udah subscribe Jangan cuma subscribe doang Tapi juga bunyiin tombol loncengnya Oke teman-teman semua Dan seperti yang kita tahu di negara manapun Gak tahu di tempat manapun kita tinggal itu Pasti ada sisi baiknya Pasti ada sisi buruknya Sisi buruknya kita buang jauh-jauh Hempas jauh-jauh ya Jadi kalau kita melihat keburukan Ya buang aja Buang 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 Anggaplah itu tidak ada gitu kan Nah seperti itu Itu yang pemikiran yang betul ya guys Jadi keburukan itu Jangan sampai ada di dalam hati kita Karena kenapa Barang busuk ya disimpan Tambah busuk guys ya Jadi barang busuk itu dibuang aja Gitu guys Sisi baiknya kita contoh Kita tiru ya begitu ya teman-teman Kita share juga ke teman-teman yang lain Jadi apa aja sih Kebaikan-kebaikan orang Malaysia Sesuai dengan pengalaman aku Jangan di skip-skip nontonnya ya Jangan tanggung-tanggung Oke videonya gak panjang kok Jadi tonton aja sampai selesai Oke Oke nomor satu Seperti yang aku tahu Orang sing itu Sangat menghargai perempuan Laki-laki yang ada disini Terutama laki-laki Melayunya Atau cowok-cowok Melayunya ya teman-teman Seperti pengalaman aku di tempat kerja Mereka biasanya Selalu mendahulukan perempuan Ketika beratur contohnya Atau ketika dia lihat Ada perempuan Bawa-bawa barang berat Kesusahan contohnya Mereka langsung siap siaga Menolong tanpa Harus dibintang gitu ya teman-teman Jadi menurut aku Cowok-cowok disini itu Mereka sangat menghargai perempuan Iya sih guys ya Betul sekali guys ya Jadi bisa dikatakan juga Saya kemarin ya Berjumpa dengan orang Malaysia disini Terus habis itu Dia bilang gitu Kan sama istrinya gitu ya Istri orang Indonesia gitu kan Terus ketika saya suguin Kan makanannya udah tuh Ya kan silahkan pakcik Diminum ya kan Silahkan makan Tau saya tunggu adik saya Saya tunggu istri saya Ini ada makanan Baru saya makan Jadi memang Apa namanya guys ya Memuliakan wanita Seperti itu ya guys ya Terbaik lah guys ya Ini pakcik-paccik Daripada Malaysia Dan De Aisyah juga Mengatakan bahwasannya Di Malaysia Cowok-cowoknya Seperti itu semua gitu ya guys ya Maksudnya Menghargai Menghormati Ladies first Dan lain sebagainya gitu guys ya Keren banget nih guys Mungkin itu memang Sudah dididik oleh Ibu-ibunya Nah Umur 2 Orang Malaysia ini Tidak pernah tinggal Dengan 3 magical words Apa itu 3 magical words Tiga kata ajaib Sorry Thank you And excuse me Tiga kata itu Aku kasih salah satu Contoh pengalaman aku Selama kita bekerja Contoh Dia jatuhin barang Di ofis Sebenernya Itu bukan masalah besar ya Cuman dia buat Kayak Buat bising Di ofis itu Jadi Contoh Dia jatuhin Kotak nih Tiba-tiba Kita semua terkejut Dan melihat ke arah dia Langsung dia bilang Eh sorry Sorry ya Padahal itu bukan masalah besar Tapi dia bilang Sorry 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 Nah jadi Kita kayak Biannya itu Kita melihat orang yang mengatakan Sorry itu lebih Respect ya Lebih menghargai orang yang mengatakan Sorry Walaupun Sebenarnya itu bukan kesalahan yang besar Betul Dia tidak Sungkan-sungkan Mengatakan thank you Walaupun Pangkat dia tinggi ya Padahal dia bos Jadi kita tuh Kayak happy Mendengarnya kan Ya lebih ke Apa ya Se-attitude Lebih ke attitude gitu Jadi Jadi Ya ini Ini bukan hanya Di Malaysia Perlu kita tiru juga Bahwasannya Praktekkan juga Dalam kehidupan kita Kayak Sorry Thank you Ya kan Dan Excuse me Permisi Itu memang harus jadi Budaya kita Bukan tradisi Budaya kita gitu kan Menjadi budaya kita Supaya kita itu Lebih Dihargai Dan menghargai Saling Menghargai Kalau kita pengen dihargai Ya kita Lebih menghargai Seperti itu Gitu ya Bener gak sih Bingung Ngomongnya gimana Bener gak sih Jadi Kita kalau pengen dihargai Ya kita harus menghargai Ya gitu Ya kayaknya bener ya kan Gimana perasaan kalian sih Kalau ada orang yang Ngucap thank you ke kalian Ya Pasti seneng kan Ya Terus juga Excuse me Pokoknya Kalau misalnya Orang Malaysia itu Mau Ya mau melewati Di depan-depan orang ramai Di depan-depan orang tua Mereka bakal ngomong tupang lalu Begitu Semua permisi Kalau dalam bahasa Indonesia nya Jadi Tiga kata ajaib itu mereka Wow Jadi Tiga kata ajaib itu Sudah lengket Dari kecil Kayaknya Diajarkan oleh Keluarga Ataupun Ayah bundanya Ataupun Pakcik-makciknya Jadi diajarkan Tiga kata itu Ingat ya guys Tiga kata Ya itu yang pertama Sorry Terus Excuse me Dan juga Thank you Dan memang kita Ada lagi satu Sekarang kita Butuh bantuan Ataupun perlu bantuan Maka Ucapkan tolong Mungkin Empat Empat kata Bukan tiga kata Eh tolong sikit Tolong sikit Tolong sikit Saya selalu dengar Ketika Ada jemaah tu Jadi empat kata Saya cakap Empat kata Yang pertama tu Maaf Sorry ya kan Lepas tu permisi lah Terima lalu Excuse me Dan juga Thank you Ataupun terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Tapi kalau Saya dengar juga Tolong sekejap Minta tolong sekejap Itulah Jadi memang Kata-kata tolong tu Selalu ada juga Dalam Kamus Ataupun mungkin Orang Malaysia Dan saya juga Merahapkan itu kan Nah karena Excuse me kan Lebih general Tak kisah lah Orang itu Orang sini kah Atau Bukan orang sini Jadi kalau Excuse me Pasti semuanya ngerti kan Jadi Itu dia tiga kata Ajaib yang selalu Diucapan oleh Orang Malaysia Jadi teman-teman Karena disini agak rame Kita agak jalan Dikit ya teman-teman Gak apa-apa kan Nah aku sebutin lagi Salah satu Sifat kebaikan Orang Malaysia ini Ialah mereka Sabar Sabar ya teman-teman Sabar Seperti yang diajarkan Opah Kita kena bersabar ya teman-teman Kenapa? Karena setiap kali Kita mau Antri-antri Kalau dimana tuh Di Indonesia itu Sebutnya antri Mereka selalu beratur Ya teman-teman Jadi ini juga Melatih kita Untuk sabar Di semua situasi Contohnya kita mau Belanja Pasar Atau di supermarket Begitu teman-teman Nah jadi itu dia Tadi teman-teman Kebaikan Atau sifat-sifat Yang baik Tentang orang Malaysia ini Yang aku tahu Sesuai pengalaman Aku sendiri Buat kalian Orang Indonesia Atau TKI Indonesia Yang Nonton video aku ini Kalian mau nambahin Apalagi selain yang aku sebutin tadi Boleh banget Komen di kolom komentar Tinggalkan like kalian video kali ini Dan aku ingetin sekali lagi Bunyikan notifikasi Biar kalian Selalu update Video-video terbaru ku Dan juga Ketinggalan ya teman-teman Oke thank you Buat kalian yang udah nonton Sampai akhir Kesitu Kesitu Yang meniru Gitu guys Kalau keburukan kita Sebarkan Maka Ya sedikit banyak juga Orang akan Meniru keburukan itu Maka daripada itu Teman-teman sekalian Bagus ya Mbak Aisyah ini Sudah sharing Kepada kita Tentang Tiga sikap terbaik Orang Melayu Malaysia Nah itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tonton video ini Sampai selesai Apabila ada selangkah Tuhan mau dimaafkan Saya Bapak Bintuduri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax